Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tentang sombong. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebiji zarah dari kesombongan. Hadis riwayat muslim, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat muslim, nomor 2749, dari Abdullah bin Masud. Ketika seorang laki-laki sedang bergaya dengan kesombongan berjalan dengan mengenakan dua burdahnya, jenis pakaian bergaris-garis. Atau pakaian yang terbuat dari wall hitam, dia mengagumi dirinya. Lalu Allah membenamkannya di dalam bumi, maka dia selalu terbenam ke bawah di dalam bumi sampai hari kiamat. Hadis riwayat buhori nomor 5789, muslim nomor 2088, dan ini lafaz muslim. Dari Ibnu Umar Rodiyallahu Anhu ia berkata, Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda, Barang siapa merasa besar pada dirinya atau sombong dalam berjalannya, pasti akan bertemu Allah Tabaroka wa ta'ala murka kepadanya. Hadis riwayat Tabarani di dalam Al-Kabir, dalam Targib Wat Tarhib Juz 3, halaman 569. Dalam hadis kutsi yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib Rodiyallahu Anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Kemuliaan adalah pakaian ku dan sombong adalah selendang ku, barang siapa yang mengambilnya dariku, aku atzab dia. Hadis riwayat muslim, Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengannya kelak pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka, dan tidak melihat kepada mereka, serta bagi mereka atzab yang pedih, seorang tua yang berzina, penguasa yang pendusta, orang miskin yang sombong. Sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras, orang yang bergaya sombong di dalam jalannya, orang yang bersombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang sangat bakil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Hadis sahih riwayat Ahmad, 2 per 114, Al-Hakim, 2 per 499 Dari Ukbah bin Amir Rodiaullohu Anhu, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda, orang yang meninggal dunia, dan ketika ia meninggal itu di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari sombong, maka tidaklah halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihatnya. Hadis Riwayat Ahmad, dalam Targib Wat Tarhib Juz 3, halaman 566, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut malah menjawab, Aku tidak bisa. Beliau bersabda, Apakah kamu tidak bisa? Dia menolaknya karena sombong, setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Hadis Riwayat Muslim nomor 3766 Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis Riwayat Muslim Dari Fatlalah bin Ubayt Rodiyallahu Anhu Ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Ada tiga golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka itu, dan langsung dimasukkan neraka, yaitu, 1. Orang yang mencabut selendang Allah, Sesungguhnya selendang Allah itu adalah sombong dan pakaiannya adalah kebesaran. 2. Orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah dan... 3. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, Hadis Riwayat Tabarani, Dalam Tarhib Wat Targib Juz 3, halaman 562. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil, di dalam bentuk manusia, kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahannam yang namanya Bulas, api neraka yang sangat panas akan membakar mereka, mereka akan diminumi nanah penduduk neraka, yaitu Tinatul Habal, lumpur kebinasaan. Hadis Hasan Riwayat Bukhori di dalam Al-Adabul Mufrat, nomor 557, Tirmidzi, nomor 2492, Ahmad, 2 per 179, dan Nuwaim bin Hamad di dalam Zawait Az-Zuhad, nomor 151. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorangpun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis Riwayat Muslim nomor 2865 Dari Iyadel bin Hamad Raudyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadu, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dalam Targib wa Tarhib Juz 3, halaman 557. Barang siapa tawadu, bersikap rendah diri kepada Allah SWT satu derajat, niscaya Allah akan mengangkatnya satu derajat, dan barang siapa bersikap sombong kepada Allah satu derajat, Maka Allah akan merendahkan satu derajat hingga derajat yang paling hina. Hadis Riwayat Ibnu Majah nomor 4166 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!